Pondok pesantren di Indonesia itu bu, sudah berdiri menjelang abad ke-17 Kota Pontianak itu berdiri tahun 1771 Kurang lebih 250 tahun yang lalu, kota Pontianak ini berdiri Tetapi pondok pesantren di Indonesia Sebelum Pontianak ini berdiri, pesantren sudah ada Ratusan tahun pondok pesantren ini mendidik bangsa Ratusan tahun pondok pesantren, kurang lebih 300 tahun lamanya pondok pesantren ini mengayomi umat Memperkenalkan umat kepada tawheed Memperkenalkan umat kepada aqidah Memperkenalkan umat kepada hukum-hukum Allah Agar mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil Mana yang benar, mana yang salah Maka sesungguhnya pondok pesantren Salah satu jasa besar pondok pesantren di Indonesia adalah Menggagas kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 Jauh sebelum itu, para ulama, para kiai, para santri, serta para syuhada yang berjuang di jalan Allah melalui pondok pesantren Sudah mengorbankan harta bendanya, mengorbankan darahnya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk sebuah kemerdekaan besar yang bernama Republik Indonesia ini Maka jasa besar kemerdekaan bangsa ini tidak lepas dari para kiai, tidak lepas dari ulama, tidak lepas dari pesantren, tidak lepas dari para santri Maka pondok pesantren punya andil besar memerdekakan bangsa ini Maka tepuk tangan untuk pondok pesantren semuanya Sebanyak apapun, sepintar apapun, sehebat apapun kita Jika di dalamnya tidak ada rasa cinta dan mahabbah kepada Nabi kita Muhammad SAW Maka niscaya semuanya itu akan menjadi sia-sia adanya Karena kalau uang itu bisa habis Harta bisa habis Kekayaan bisa habis Kekayaan dan harta yang kita punya hari ini setahun dua tahun bisa habis Tetapi kesolihan anak-anak ibu tidak akan pernah habis Ketika kelak kita meninggalkan alam Ketika kelak kita meninggalkan dunia ini Kita mati berkalang tanah Harta yang kita miliki habis Kekayaan yang kita miliki selesai Tetapi ingat Ketika kita wafat Ketika kita meninggal Selagi kita meninggalkan anak salih Anak salih kitalah yang akan mendoakan kita kelak di kuburan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi wakafa wa salatu wa salamu ala sayyidil mustafa Wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi takhirin wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in Raditu billahi rabbah wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Yang dirahmati Allah Serta kita doakan pondok pesantren ini Akan terus ada dan lestari hingga nanti di yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin Dan yang kami hormati Kami muliakan seluruh Majlis keluarga pondok pesantren al-mujtahid Kus Qomarus Zaman Kus Qayrul Serta para nyai Terkhusus pula kepada yang kami muliakan Pengasuh pondok pesantren nur al-lamiyah Yang hadir bersama kita malam hari ini Muallim Wahid Yang kami muliakan Yang barusan memimpin tahlil Di antara kita semuanya Kiai Jauhari Jafar Serta para guru-guru sekalian Para muallim, para murabi, dan para mudaris Malam ini ulang tahun yang keberapa ini Keberapa? Kebanyak sudah ya Saya sudah lupa entah yang keberapa Rasanya baru beberapa tahun yang lalu Saya sering datang ke pondok pesantren ini Saya sering duduk bersama beliau Duduk di pendopo ini Dan setelah beliau diberikan ujian sakit oleh Allah Baru berapa kali saya ketemu Ibu 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 Senang anaknya ngaji di sini Bangga tidak anaknya jadi santri Nih para santri Santri Bangga tidak jadi santri al-mujudahid Kalau begitu tepuk tangan untuk al-mujudahid semuanya Saya mungkin tidak bisa berlama-lama di pentas ini Karena kondisi kesehatan saya agak kurang baik Saya berapa hari ini Dilanda meriang Meriang itu kalau bahasa Maduranya apa ya Benih kemi kilming kriming Itu terlihat cap-cap Tetapi setelah Berdeh cerita cap-cap Baru tahu ternyata warnanya angin itu Merah Belum beri ekerok karena angin merah Malam ini Pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pertama karena Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiah Allah mempertemukan kita dalam keadaan panjang umur Allah mempertemukan kita di pondok pesantren ini Mudah-mudahan pertemuan ini Bukan hanya sekedar malam ini Bukan hanya sekedar di dunia ini Tetapi kelak pertemuan ini Mudah-mudahan menjadi sebab pertemuan kita nanti di yaumil qiyamah Bersama Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Salawat salam Semoga Allah tetapkan Dan Allah alirkan kepada jungjungan agung Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Yang setiap ucapan yang keluar dari lidah beliau adalah mutiara nasihat dan hikmah Setiap apa yang beliau lakukan itu mengandung nilai ibadah dan kebaikan Tetapan beliau adalah tetapan kasih sayang Langkah kaki beliau adalah langkah menuju kebaikan menuju surganya Allah Tentu layak bagi kita semuanya Orang-orang yang mengimani Dan mencintai Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan kelak Semua yang hadir malam ini Berkumpul bersama jungjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Apa kata Rasulullah Sesungguhnya orang yang paling layak Orang yang paling pantas dekat denganku nanti di yawmil qiyamah Kelak di hari pembalasan Kelak di hari perhitungan Allah Di saat manusia tidak mampu membantu manusia yang lain Ayah tidak mungkin membantu anaknya Ibu tidak mungkin menolong anaknya Anak tidak mungkin mampu menolong saudaranya Saudaranya yang lain pun tidak mungkin menolong saudaranya yang lain Pada hari itu tidak ada pertolongan Selain pertolongan Allah Dan pertolongan atau syafaatul uzma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sebanyak apapun Sepintar apapun Sehebat apapun kita Jika di dalamnya Tidak ada rasa cinta dan mahabbah Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka niscaya semuanya itu akan menjadi sia-sia adanya Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Pesantren Al-Mujtahid Sudah berdiri beberapa belas bahkan beberapa puluh tahun yang lalu Ini Al-Mujtahid Sejarah pondok pesantren Saya jelaskan sedikit karena memang waktu kita tidak lama Pondok pesantren di Indonesia itu Sudah berdiri menjelang abad ke-17 Kota Pontianak itu berdiri tahun 1771 Kurang lebih 250 tahun yang lalu Kota Pontianak ini berdiri Tetapi pondok pesantren di Indonesia Sebelum Pontianak ini berdiri Pesantren sudah ada Ratusan tahun pondok pesantren ini Mendidik bangsa Ratusan tahun pondok pesantren Kurang lebih 300 tahun lamanya Pondok pesantren ini mengayomi umat Memperkenalkan umat kepada Tauhid Memperkenalkan umat kepada Aqidah Memperkenalkan umat kepada hukum-hukum Allah Agar mampu membedakan mana yang hak Mana yang batil Mana yang benar Mana yang salah Maka sesungguhnya pondok pesantren Salah satu jasa besar pondok pesantren di Indonesia adalah Menggagas kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 Jauh sebelum itu Para ulama Para kiai Para santri Serta para syuhada Yang berjuang di jalan Allah Melalui pondok pesantren Sudah mengorbankan harta bendanya Mengorbankan darahnya Bahkan mengorbankan nyawanya Untuk sebuah kemerdekaan besar Yang bernama Republik Indonesia ini Maka jasa besar Kemerdekaan bangsa ini Tidak lepas dari para kiai Tidak lepas dari ulama Tidak lepas dari pesantren Tidak lepas dari para santri Maka pondok pesantren Punya andil besar Memerdekakan bangsa ini Maka tepuk tangan Untuk pondok pesantren semuanya Yakin Bahwa tanpa ide dan gagasan Para ulama Para kiai Insya Allah Indonesia Susah untuk merdeka Setelah Indonesia merdeka Masih datang lagi penjajah Mau lagi menguasai Indonesia Maka kemudian Ulama mengeluarkan resolusi jihad Kembali untuk mempertahankan Kemerdekaan bangsa Maka kemudian kita kenal Dengan peristiwa 10 November Di Surabaya Itu sebagai bukti Bahwa ulama Para kiai Punya andil besar Sebelum dan setelah kemerdekaan Bahkan sampai hari ini Salah satu tugas Fungsi utama Para kiai dan pondok pesantren Adalah himayatul ummah Yakni mengayomi umat Agar umatnya ini tetap kenal kepada Allah Agar umatnya ini tetap kenal kepada agama Agar generasi-generasi muda Islam Generasi muda bangsa ini Tidak muda tergoyah Tidak muda terpecah Maka sekali lagi Peranan pondok pesantren Di bangsa dan negara ini Tidak bisa dikecilkan dan diabaikan Oleh karenanya Saya dan para santri Al-Mujtahid Adalah bagian dari Santri itu sendiri Ayo Santri Santri Al-Mujtahid mana Angkat tangan Santri Al-Mujtahid Hei Yang sudah alumni Mana angkat tangan Alumni Al-Mujtahid Angkat tangan Ya Ingat Setelah kalian lepas dari pondok pesantren Tidak ada bekas pondok Tidak ada bekas kiai Tidak ada bekas guru Faham? Tidak ada bekas kiai Tidak ada bekas guru Tidak ada bekas pondok pesantren Yang misah cuma badan kalian Tetapi hati kalian Tetap harus ada di pondok pesantren Al-Mujtahid Kita doakan guru mulia kita Semoga diberikan kesehatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Dan terus bisa melanjutkan perjuangan Di pondok pesantren ini Ada yang nanya Pak Ustadz Kenapa santri itu senang pakai sarung? Hah? Kenapa santri senang pakai sarung? Dulu tahun 90 Banyak ibu-ibu tidak mau mengambil saya sebagai menantu Alasannya Ustadz Zen itu kemana-mana pakai sarung Eh Jangan lihat sarungnya Jangan lihat sarungnya Tapi Isi sarungnya Isi sarungnya maksudnya apa bu? Ketakwaannya kepada Allah Eh jangan kemana-mana fikirannya Nguh ini Fikirannya malah kemana-mana Saya kemana-mana pakai sarung Jadi kalau kepanasan gini Wah gampang Allahumma salli ala muhammad Santri jangan minder Santri jangan minder Karena jadi santri Hari ini di mana-mana santri dibutuhkan Kalau enggak ada santri siapa yang ngajar ngaji Enggak ada santri siapa yang jadi imam di musolah dan masjid Kalau tidak ada santri siapa yang ngajar di madrasah Kalau tidak ada santri siapa yang ngajar-ngajar agama di beberapa sekolah Maka karena para santri Mau mendidik dan mengajarkan agama Maka insya Allah bangsa Indonesia ini Masih tetap aman-aman saja Selagi santri itu masih ada Ibu Ibu Sudah faham? Sudah faham? Kalau sudah faham berarti ceramahnya selesai Saya kan sudah faham pak Apa boleh? Ini ini Ngapunten Ngapunten Mohon maaf seporana Saya ceramah pakai bahasa Indonesia Apa pakai bahasa Madura? Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Kenapa Madura? Sebab banyak kejadian Gara-gara salah faham bahasa jadi ribut Ada teman saya yang sudah meninggal Dia baru datang dari Madura Pakai sepeda motor Ketemu sama pak Maman tetangganya Dia nanya Oh pak Maman Kalau lewat sini bisa pak Maman Pak Mamannya bilang Oh bisa pak tapi semak Bisa tapi semak Semak bahasa Maduranya apa? Dekat Dekat Bahasa Melayunya apa semak? Rombu Kata pak Maman bisa tapi ini banyak rumputnya Teman saya yang baru datang dari Madura bilang Oh bisa tapi semak dekat Lewat Tak lama kemudian balik lagi Marah-marah sama pak Maman Pak Maman ini tak betul Kata dia Apa pula saya tak betul? Kau kan tanya saya Iyalah saya kan tanya dengan pak Maman Saya bisa tidak lewat sini? Bisa Pak Maman bilang apa? Saya bilang semak Bukan masalah semaknya pak Rombu Kata dia Saya tak bisa lewat karena rombu ini Itulah pak Semak itu artinya rombu Jadi makanya malam ini saya tawarin dulu sama ibu Pakai bahasa Madura Apa bahasa Indonesia? Korea? Emang bisa bahasa Korea? Hah? Weh emang kamu pikir aku gak bisa bahasa Korea? Coba Sarangeo Eh Bencana Anak kecil pak Yang meletak ngantok Pendera gula nih Ketak mampu nih Habis minum obat nih Kepala udah pusing pak Ini keringetan terus Dari tadi saya ini Masya Allah Gini saja bu Ya udah saya campur saja bahasanya Bahasa Madura itu Paling unik di dunia bu Mbah kulo asli meduro bu Serius Mbah kulo asli meduro Tapi mbah putri kulo itu campuran sedikit orang malang Lah istri saya orang Jawa Barat Jadi kadang di rumah saya pakai bahasa Sunda Sama tonggok kulo pakai bahasa Jawa Tapi sehari-hari kulo pakai bahasa Maduro kali bahasa Indonesia Jadi sering saya ditanya sama orang Ustad Ustad ini kalau ceramah banyak sekali bahasanya Ustad ini sebenarnya suku apa? Saya jawab suku saya dua pak Serius Ustad Suku Ustad apa? Iya dua Suku apa? Kanan sama kiri Oh itu soko Ustad Coba Nanti ngomongin ilmunya ya Kita biar seger ini Biar gak tidur dulu Lagian pun saya gak lama Bu Bisa bahasa Madura enggak? Serius bisa? Saya tes bahasa Madura Pakai jatuh saja Dalam bahasa Indonesia Munkerker itu artinya? Jatuh Tapi di bahasa Madura ternyata jatuh itu banyak Tergantung dari mana jatuhnya dan posisi waktu jatuh Coba Kalau jatuh dari atas bahasa Maduranya Keker Jatuh ke dalam parit Telapuk tercapur Jatuh ke dalam lubang Telapuk Teburcuk Jatuh karena licin Ini peleset lah Peleset bahasa Indonesia Lecar Jatuh karena tersangkut Takai Tersangsang Tepak-pak Jatuh berguling-guling Lu guluan Jatuh posisi terlentang Jatuh memantul Ngalto Jatuh posisi dada ke depan Nyalpang Jatuh gak bisa bangun Jatuh gak bisa nafas Tepak ketalkah Jatuh gak bisa nafas lagi Menih mati bu Pengkap Itu karena bahasa Madura bu Kekejak-kejak matur Bu gini loh bu Kenapa anak ibu harus dikirim ke pesantren Kenapa anak ibu harus dipastikan ilmu pengetahuannya Biar benar dan lurus masukin pesantren Karena pondok pesantren Salah satu lembaga keagamaan Yang mendidik putra-putri Ibu Ibu dan bapak Anaknya dikirim ke pesantren Agar mereka dididik ilmu agama Sesuai dengan rujukan langsung Kepada Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Contoh paling sederhana Yang ngajar disini Salah satunya adalah Kuskomarus Zaman Kuskomarus Zaman Ini putranya Kiyai siapa? Kiyai Nasir Karena Kuskomarus Zaman Adiknya Kiyai Hidayatullah Putranya Kiyai Nasir Kiyai Nasir nanti berguru kepada ayahnya Sampai nanti berguru Bertemu kepada Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi hal pertama Kenapa anak ini dimondokkan Kenapa anak dimasukkan pondok pesantren Biar gurunya punya sanad Apa yang disebut sanad Adalah garis pertalian keguruan Gurunya biar jelas Gurunya biar tidak hanya belajar di TikTok Gurunya biar tidak hanya sekedar belajar di Youtube Gurunya kita tidak hanya sekedar berguru di Facebook Tapi berguru langsung kepada Kiyai Bergguru langsung kepada ulama yang mengajar di pondok pesantren Maka oleh karenanya Imam Ibnul Mubarak Mengingatkan Ini untuk para santri Kenapa kita perlu guru yang punya sanad Sanad keguruan itu bagian hal penting di dalam belajar ilmu Allah Kalau orang itu berguru dan tanpa sanad Bisa dipastikan orang itu bicara ilmu agama ini hanya sesuai kehendaknya sendiri Kalau berguru di pesantren Nanti belajar ilmu hadis sederhana Misalnya ada hadis mu'an'an Apa hadis mu'an'an itu Hadis mu'an'an yang diawali dengan seperti ini An'abi Hurayrata Radiyallahu'an An'in Nabi Sallallahu'alaihi wasallam Aku mendengar An'in Nabi Dari Rasulullah Sallallahu'allahu'allahu'allahu'allahu'allam Atau Sami'tu Aku mendengar Atau Kana Rasulullah Jadi biar jelas ilmu yang diterimanya Oh Saya pernah mengaji ilmu hadis Salah satu ilmu hadis yang paling standar Yang paling awal di pondok pesantren Namanya Arba'un Nawawi Yang ditulis Atau Dituliskan dalam satu kitab kecil Yang ditulis oleh Imam Syarafuddin An-Nawawi Oh saya pernah mengaji kitab hadis kecil ini Nanti langsung pindah ke yang lain Oh dulu saya pernah belajar fikir Fikir dasar kita adalah Mabadi'ul fikir Nanti ketemu lagi Naik kepada kitab Fathul Qarib atau Takrib Langsung kepada yang lain Jelas Oh saya belajar Quran Saya belajar Alib Ghaib Gurunya harus jelas Gurunya belajar kepada siapa Gurunya belajar kepada siapa lagi Agar nanti sanatnya Ketemu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu'allahu'allahu'allahu'alaihi wasallam itu pentingnya masukin anak ke pondok pesantren bukan hanya belajar ilmu agama ternyata hari ini pondok pesantren sudah mulai membuka diri agar santri-santri itu tidak hanya sekedar fakih di dalam ilmu agama tetapi santri juga dididik santri juga diajarkan bagaimana mereka faham tentang ilmu sains dan teknologi ternyata pondok pesantren membuka itu buktinya saya lihat disini ada workshop kementerian tenaga kerja Republik Indonesia workshop kejuruan desain mode and textile balai latihan kerja komunitas al-mujtahid berarti pulang dari sini putri ibu tidak hanya sekedar paham ilmu agama tetapi juga bisa menjahit baju paham bu? nanti keahliannya ada oleh karenanya malam ini bersyukurlah kepada Allah berterima kasihlah kepada Allah bersyukurlah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan jangan lupa berterima kasihlah kepada Kiai berterima kasihlah kepada para ustadz dan para pendidik di pondok pesantren al-mujtahid kita ini semuanya dikumpulkan oleh Allah karena Allah menyayangi kita semuanya apa kata Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Umar orang yang hatinya penuh kasih sayang Allah pasti mengasihaninya maka kata Rasulullah kasihhanilah dan sayangilah mahluk Allah yang ada di bumi maka Allah pasti menyayangi kalian semuanya maka malam ini maka malam ini semuanya kita doakan santri-santri ini ilmunya manfaat ilmunya barokah ilmunya menjadi kebaikan bagi dirinya orang tuanya bagi masyarakat dan tentu kepada orang lain pesan saya untuk anak-anak ini belum di apa malam ini diwisuda ya mulai dari ibtidai tanawi dan aliyah insya Allah insya Allah pulang dan selesai dari tempat ini mungkin ada yang melanjutkan kembali entah ke pondok pesantren yang lain kita harapkan kelak ketika mereka pulang kembali ke rumah masing-masing mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah berbakti kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dan tentu saja bermanfaat bagi orang tua dan keluarganya amin ya rabbal alamin pesan saya kepada santri para santri-santri al-mujtahid yang sebentar lagi kalian akan diwisuda jangan mengira bahwa setelah diwisuda ini kalian selesai jangan kalian mengira bahwa setelah diwisuda kalian habis selepas ini yang ibtidak langsung ke tanawiyah tanawiyah langsung aliyah yang aliyah nanti langsung ke perguruan tinggi biar ilmunya lebih luas dan pengalamannya lebih berkembang dan yang paling penting doakan anaknya ibu 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 boleh saya tanya pilih banyak uang atau anak soleh serius pilih banyak uang atau anak soleh baik kenapa harus pilih anak soleh kenapa pilih anak soleh karena kalau uang itu bisa habis harta bisa habis kekayaan bisa habis kekayaan dan harta yang kita punya hari ini setahun dua tahun bisa habis tetapi kesolihan anak-anak ibu tidak akan pernah habis ketika kelak kita meninggalkan alam ketika kelak kita meninggalkan dunia ini kita mati berkalang tanah harta yang kita miliki habis kekayaan yang kita miliki selesai tetapi ingat ketika kita wafat ketika kita meninggal selagi kita meninggalkan anak soleh anak soleh kitalah yang akan mendoakan kita kelak di kuburan nanti maka tidak rugi kalau ibu masukin anak ke pesantren jangan pernah khawatir jangan pernah ragu jangan pernah takut investasi terbesarmu adalah ketika mengirimkan anakmu ke pondok pesantren investasi dunia bisa saja bertambah tapi bisa saja berkurang kekayaanmu yang di bank besok bisa habis tetapi kekayaan ibadah dan kekayaan akhlak anak-anakmu itu tidak akan pernah habis bahkan ketika kita nanti mati menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala pastikan ilmu anak-anak kita dulu pastikan semuanya baik-baik saja tidak usah khawatir tidak usah ragu maka Insyaallah ketika kita mati anak kita datang ke kuburan atau mendoakan dari rumah atau mendoakan kita dari tempat lain Insyaallah investasi kita tidak akan pernah habis karena anak salih kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu dari tiga perkara yang tidak akan yang Allah putuskan selain dari tiga perkara semuanya akan putus kata Nabi salah satu diantaranya adalah doa anak salih yang selalu mendoakan orang tuanya maka tidak rugi pesantren mahal tidak pesantren mahal tidak tidak bayar bayar dong tapi mahal enggak enggak mahal jangan bandingkan pesantren dengan tempat lain tempat lain mahal pondok pesantren bu ibu bisa jaga anak di rumah berapa jam Hai ibu jaga anak di rumah berapa jam Hai yakin 24 jam Hai pas tak tidur ngasakan leh nah pesat Hai ini ini pendidik di al-mujatahid yang mana ini yang pakai jas Hai jaga santri berapa jam Hai 24 jam Hai ah Hai dijaga Pak Gai dari mana CCTV pak adu ada yang jaga-jaga CCTV bu kita sama kita tak mungkin mampu jaga anak berjam-jam Hai mampu enggak kita doakan anak setiap habis sholat Hai tapi kalau guru insyaallah mampu Hai bahkan guru kadang sebelum mendoakan anaknya muridnya yang didoakan duluan maka oleh karenanya ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati Allah pertemuan malam ini hanya sekedar mengingatkan bahwa ada seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan Imam Hanbali pendiri Madhab Hanbali beliau adalah salah satu ulama yang sangat alim bahkan beliau mampu menghafal hadis kurang lebih satu juta hadis ternyata Imam Hanbali itu berguru kepada ulama besar yang bernama Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tapi walaupun Imam Hanbali selalu dibandingkan dengan gurunya yang bernama Imam Syafi'i ternyata Imam Hanbali selalu mendoakan gurunya ini pelajaran untuk santri apa yang didoakan oleh Imam Hanbali apa kata Imam Hanbali di dalam kitab manakib yang ditulis oleh Imam Baih Hakim Imam Hanbali berkata wa'adullah fi salati mundu arba'ina sanah wa'akulu rabbih firli wali walidayah wali Muhammad bin Idris al-Syafi'i Imam Hanbali berdoa kepada Allah empat puluh tahun lamanya selepas salat mendoakan gurunya apa yang diucapkan oleh Imam Hanbali ya Allah ampuni dosaku dan ampuni dosa kedua orangtuaku serta ampuni dosa guruku yang bernama Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i maka nanti santri-santri yang sudah tidak lagi mukim sudah tidak lagi bertinggal sudah tidak lagi bertempat di Al-Mujtahid pulang ke rumah jangan lupa mendoakan guru-gurumu yang pernah mendidikmu dengan susah payah di madrasa ini mendidikmu dengan susah payah di pesantren ini Insya Allah barakah doa kepada gurumu Allah kembalikan kebaikan itu kepada dirimu Insya Allah hidupmu akan bahagia dari dunia lebih-lebih di akhirat kelak maka oleh karenanya walaupun tadi mungkin wali murid tidak menyampaikan terima kasih karena saya juga wali murid saya juga wali santri walaupun bukan disini anak saya satunya di Jogja satunya di Malang tapi bagi saya walaupun anak saya tidak mondok di pesantren ini tapi saya merasa bahwa di tempat ini Insya Allah akan lahir orang-orang hebat dan sukses dari Al-Mujtahid akan terbit akan lahir santri-santri yang pintar dan cerdas walaupun nanti kalian jadi pejabat walaupun seandainya kalian jadi orang berpangkat walaupun seandainya nanti kalian jadi orang kaya dan hebat jangan lupa dimana kalian pernah dididik dimana kalian pernah dibesarkan dimana kalian pernah diajarkan bagaimana menjadi manusia yang salih bagaimana menjadi wanita yang salihah Insya Allah kalian kelak tidak akan Allah jadikan hidupnya bahagia dan dari dunia dan akhirat ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah ibu ibu sebentar ya kapan terakhir kali buka Quran kapan terakhir kali buka Al-Quran kapan tadi jam berapa jam 7 jam 7 baik terakhir kali buka HP barusan baik apa isi HP mu tiktok apa lagi Instagram Facebook apa lagi boleh ibu pegang tapi insya Allah yang ibu cari yang manfaat jangan nanti karena kita sibuk karena kita sibuk dengan begitu begitu kemudian lupa kewajiban ibu pernah disakiti orang siapa yang menyakitimu laki emang laki ibu suka nyakitin ibu baik ibu pernah minta maaf sama suami pernah minta maaf suami ibu pernah minta maaf kenapa kenapa gengsi ha gengsi ya Masya Allah tirulah istri saya ibu istri saya mulai menikah 24 tahun yang lalu tidak pernah marahin saya istri saya tidak pernah marahin saya gara-gara uang belanja enggak pernah karena ATM nya dipegang dia semua aman istri saya tidak pernah marahin saya gara-gara pegang HP saya pegang HP tapi password nya sama dia hehehe tapi saya enggak apa-apa bu karena saya sadar bahwa makhluk paling membingungkan di dunia ini adalah perempuan coba kalau punya uang uang istri uang hmm uang istri uang uang suami uang cake uang suami di WC lagi yang makin enggak somit melentang PC tandik datang di WC mat aja beri itu boloh ya apa mati dan bini minta kau kebih ini tamat Benita kokus Kenci bengelai kok kulele bonggal khususkan bonggalan ini binehusi kok bu coba Kenapa saya bilang perempuan itu membingungkan kalau bapak marahin anak boleh bapaknya marahin anak boleh tidak enggak boleh kalau bapak marahin anak mamanya yang marah Hai tunggu cokong-cokong tiba-tiba-tiba ngomong tapi lihat kalau mamanya marah sama anak boleh 25 jam enggak berhenti makasih bilang perempuan itu makhluk paling unik Pak eh bapak-bapak yang di belakang sebelum saya tutup cerama ini besok-besok kalau istri hari ini Bapak sudah malas belanja Bapak jangan senang kalau dulu perempuan itu belanjanya ke pasar Hai kalau hari ini pasarnya yang datang sendiri suatu hari Hai kecepatan sekarang Hai ini gara-gara Bismillah baksa ini suatu hari Hai tanggal 21 Ramadan Hai saya bilang sama istri mie Hai enggak ke pasar enggak enggak papa semah rela katanya kan karena istri saya kan orang Sunda semang enggak papa tuh yang penting masih sudah puasa udah baca Quran Tarawih sudah normal untuk balanjak itu untuk atulah Hai sayang atau ibu-ibu semuanya pada berangkat ke pasar Hai enggak papa bisa sama ikhlas yakin yakin Alhamdulillah dalam hati kalau perempuan semuanya di dunia kayak ini ya Allah ditawarin belanja nggak mau ya Allah ditawarin uang nggak mau ya Allah biar 10 dulu kawin ya Allah Hai awalnya saya bilang gitu tapi tiba-tiba sekitar jam 4 sore saya duduk di depan pintu Pak Lama kemudian datang abang-abang pakai sepeda motor tetet paket Hai tas nama siapa tuh atas nama ibu Mia Sumiatizen tuh bini gue tuh wah bini gue nih Bang udah bayar Bang belum pagi kok belum itu namanya COD Hai apa COD case on delivery keren maksudnya Bang bayar di tempat Hai berarti iya istri Paji belum bayar Masya Allah dari kemarin sudah saya puja puji bini ini ya ada bang bayar tak lama besok datang lagi paket saya tanya ibu Mia kat betul Paji lima hari ada tujuh paket yang datang ke rumah Hai pas tanggal 27 saya ajak istri saya makan bersama buka nih makan bersama yuk enggak Hai alisnya jadi satu bu Hai alis setiap merosong hehehe laga labun ondum sepetong pasang itu bilang gini nih Umi nggak lapar nih Enggak ini udah asal loh biarin serius-serius saya tahu dalam ini gara-gara paket yang saya umpetin ini karena paketnya saya sembunyiin ibu akhirnya saya tanya bye bye Umi Umi punya temen di Jakarta bukan ya banyak Hai oh temen di Bandung banyak Hai temen di Semarang banyak Enggak yang mau saya tanya temen Umi itu ada namanya Sopi enggak senyum deh ada Sopi adalah Zada ada Tokopedia dia nih ada semua Hai saya kasih sama istri saya baru senyum dia bu maka besok bapak-bapak kalau istri bapak sudah malas belanja jangan seneng jempol dompet ke haram kerew jadi suatu hari ini tips saja untuk bapak monbede rajin di Zambian ngaca ke Mega Mall ngaca ke belanja cek teku bau nah cek bahaya Hai cek teku bau nah teku toncun kalau istri bapak belanja dipegang bahunya habis ditunjuk semua nanti beli ini beli ini beli ini beli itu saya ketemu murid saya bak Hai apa kelihatan mesra sekali sama Umi mesra apa necong itu tangan Umi dipegang bukan dipegang jong hari toncun di perkemri mun sampai lepas toncun itu lah perempuan Pak tapi dari perempuan inilah lahir anak-anak solih dari perempuan inilah lahir orang-orang hebat dari perempuan ini lahir para Ustadz dari perempuan inilah lahir orang-orang hebat dari perempuan inilah lahir orang-orang solih tanpa perempuan laki-laki tidak ada apa-apanya maka tepuk tangan untuk para perempuan saya puji malam ini perempuan kecerdasan akal anak itu menurut ilmu psikologi kedokteran 80% disumbangkan oleh ibu yeh kejaring bine hebat belum polo persen mun anakan penter esom bengbi ibu 20% kepintaran anak disumbang oleh Bapak maka tidak aneh kalau anaknya juara nih joh Bang tanganak padahal saya sebut juara satu Siti anaknya Abdul mbun serebut iya tanganak jua hehehe hehehe yoh mbendibing kok di remerang anak anak penter marken mbuk karena belum polo persen kepintaran anak dari mbuk bisa kenikah karena mbuk sengandung anak dari hikana selaku atuwa ka Allah selalu aswajud ka Allah mulai dari hikandungka anak mbuklah tuwa ka Allah ya Allah peselamat aki jabang bayi betan kaulah ya Allah pakik mun rembi mantar teti anak soleh atau salihah ini kedua saya pertama lekik pan rembi anak sambian cuh kenapa yang cuh sambian pen la ilaha illallah atau Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli alaihi wa salli kan nyaman teti sepaja anan sampian sepaja poterana sampian padahal teti anak sesoleh mulai dari ngandung mulai dari hamil sampian biasa aki maus kur'an atau minimal maca aki salawat sambi osap osap pederi sengak nak kaki mun rembi semudian cek pada bapaan mislah kaki sebudian mun rembi namantar teti orang sesoleh atau orang sesolehah mantar teti orang ahli ilmu ahli taqwa ahli quran ahli ibadah cek norok bapaan nak bapaan tak le mulai dari burung kopi mislah mislah ya he 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 tanya aki bikulah minta le mulai dari burung kopi dhul cenggerah mana bedoh kopi ibu tak bisa kus cenggerah teh dunggulah tanya denik bini mak kebyaki kopi macam tamoy taklah kubitibi astaghfirullahaladzim ibu ibu biar suami ibu pagi-pagi enggak minum kopi di warung kopi selepas bangun sholat subuh habis sholat berjamaah dengan suami tawarin mas panggil apa hmm yang serius bu bagus saya sampai hari ini kalau ngebangunin istri itu mau sholat subuh jam 4 saya elus-elus dia cantik bangun cantik serius nanti bangun dia apa ganteng gitu kan loh kan nyaman bu cekain sayang cantik bangun ada lain udah letak cekain sayang gue sopuh cekain cekain ibu oba 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 pak sayang cekain karena kelihatan apa ganteng nyaman laki lo berapa jeng sopuh tanya aki mas abang ganteng mau minum apa mau minum kopi pahit kopi manis kopi asem mau kopi manis kopi kopi pahit atau pakai baygon kan nyaman hehehe cekain tanya aki mas kesokan penapa pancenengan kalau jenengan kesokan nikah semanis nikah seagak pahit lekit lakin alhamdulillah ya Allah mun andi bini macam nikah insyaallah ati nalek pikiran tak salbut anak pekus anak ngabis kemak ben kembu alhamdulillah mak dan bapak baik-baik saja insyaallah rumah tangga ini akan aman dan tentram nanti mau berangkat kerja doakan suaminya beberapa menit kulusi acara macam lah abid kule bu senapa menit kulusi acara macam lah abid kule kita tahu saya abid-abid karena lagi kita ada acara acara wisuda lagian karena besok saya masih harus ada kegiatan di membawa jadi ibu-ibu sekalian besok besok ini saya sampaikan ini karena rasulullah muhammadin sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan salah satu sahabat terbaik beliau yang bernama abdullah bin abbas abdullah bin abbas itu adalah sepupu rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena anak dari paman beliau yang bernama abbas bin abdul mutalib abdulillah bin abbas ini kemudian hari menjadi ahli alquran dan salah satu dari sahabat yang ahli ta'wil dan tafsir quran adalah abdullah bin abbas suatu hari nabi mendoakan beliau dan memegang ubun-ubunnya sembari mengucapkan doa seperti ini Allahumma faqihu fitin wa'allim ku ta'wil ucapan abdul ucapan rasulullah kepada abdullah bin abbas adalah Allahumma faqihu fitin wa'allim ku ta'wil apa ucapan rasulullah ya Allah jadikanlah anak ini yang bernama abdullah bin abbas ini sebagai orang yang faqih di dalam ilmumu yang faham di dalam ilmumu ya Allah wa'allim ku ta'wil dan berikanlah karunia ilmu pengetahuan di bidang ta'wilul quran setelah besar dan dewasa sahabat abdullah bin abbas termasuk diantara sahabat yang bergelar al-abadillah sahabat-sahabat yang bernama abdullah karena banyak sekali sahabat nabi yang bernama abdullah tapi yang paling masyur itu lima ada abdullah bin umar ada abdullah bin mas'ud ada abdullah bin zubair ada abdullah bin amr bin as dan ada abdullah bin abbas dan abdullah bin abbas salah satu sahabat nabi yang paling alim dan paling faqih yang paling faham di dalam ilmu ta'wilul quran maka tentu layak bagi ibu-ibu selepas solat doakan anaknya tu'a aki an'an kepangeran sepaja atena an'an sampian sarang gula ka dinto eh buka sarang Allah eh pegempang nerema ilmunah Allah dimudahkan oleh Allah menerima setiap hikmah dan pengetahuan yang disampaikan oleh guru-gurunya agar kemudian kelak ketika anak ini kembali dari pesantren kembali ke tengah masyarakat mereka menjadi orang yang alim mereka menjadi orang yang pintar mereka menjadi orang yang cerdas dan serta mampu membaktikan ilmunya selama di pondok pesantren agar itu silsilah kegurannya tidak terputus jaga itu semuanya agar kelak ilmu kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kecil hati jangan pernah kecewa ya Allah apakah mungkin anak saya jadi orang pintar ya Allah apakah mungkin anak saya jadi orang alim ya Allah padahal saya ini orang biasa ya Allah saya bukan orang kaya saya bukan orang yang berpunya ya Allah ingat Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang dikenal dengan Imam Shafi'i itu lahir bukan dari keluarga kaya Imam Shafi'i itu lahir di Gaza yang hari ini berada di Palestina sementara ulama yang satunya bernama Ibn Hajar al-Asqalani lahir di sampingnya yang bernama di Askhilun atau Asqalan yang hari ini berada di bawah kekuasaan Israel sementara Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala lahirnya di Gaza atau di Gaza hari ini yang berada di Filastin ulama-ulama terdahulu itu bangga dengan tempat lahirnya dan tidak pernah minder dari mana beliau-beliau itu berasal sekelas Imam Nawawi rahimahullah ta'ala karena lahir di Nawawi dekat Damsik Syuria beliau menyematkan nama kampungnya Nawawi karena beliau lahirnya di Nawawi Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i lahir di Gaza tapi kemudian Imam Ghazali menyematkan namanya Al-Ghazal karena beliau lahir di Gaza maka nama beliau adalah Ghazali sementara Imam Al-Hadis yang bernama Imam Bukhari akhirnya di Bukhara di Uzbekistan maka beliau menyematkan namanya Imam Bukhari Syekh Abdul Qadri Jailani rahimahullah ta'ala r.a beliau lahirnya di satu tempat yang bernama Jailan atau Ghilan atau Gailan maka beliau dijuluki Al-Jailani jadi tidak usah merasa minder tidak usah kecil hati tidak usah merasa dirinya malu karena saya lahir di kampung saya besar di kampung dididik di sebuah kampung malu rasanya kalau saya menyebutkan asal-usul tidak perlu malu yang hari ini yang dilihat oleh manusia bukan dari mana kita berasal tapi di mana kita bertempat hari ini dan seperti apa yang Allah berikan kepada kita semoga anak-anak kita yang malam ini diwisuda yang malam ini menyelesaikan pendidikannya mudah-mudahan kelak mereka semakin sukses ilmunya semakin banyak kemampuannya semakin bertambah tetapi yang tidak kalah pentingnya mudah-mudahan mereka menjadi anak yang salih dan salihah terima kasih kepada seluruh kiai kepada para muallim para murabi dan para mudaris yang telah membaktikan ilmunya untuk anak-anak kami para santri-santri al-mujtakhid baik yang sudah keluar atau yang masih ada pada malam hari ini sebab tidak mungkin kita ini pandai berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama makhluk saja kita tidak berterima kasih bagaimana mungkin kita berterima kasih kepada Allah tentang hak ilmu sementara kita sendiri tidak pernah berterima kasih kepada guru yang mendidik anak kita agar mereka berilmu nanti selesai dari wisuda datangi kiai datangi ustadznya ucapkan kalimat matur sekelangkong kiai terima kasih kiai matur sembah nuwon kiai matur ngapunten kiai anak saya mau saya bawa pulang terima kasih untuk ilmunya selama ini kiai mendidik anak saya tanpa kenal Allah tidak tahu waktu malam tidak tahu kenal waktu siang semuanya dididik dengan baik anak saya hari ini bisa baca kiai anak saya bisa sholat anak saya bisa puasa anak saya bisa beramal solih mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik mampu membedakan mana yang halal mana yang haram mampu membedakan mana hak yang batil dan mereka punya ahlakul karimah karena dididik oleh para kiai insyaallah hatinya kiai lega ketika hatinya kiai lega rida terhadap ilmu yang diberikan kepada murid insyaallah ilmu di hati dan di dada anak ibu akan menjadi ilmu yang manfaat ilmu yang barakah ilmu yang mendatang kebaikan dari dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin sebagai penutup tentu saya sebagai hamba Allah yang biasa saya mohon maaf jika dari awal apa yang saya sampaikan banyak salah dan jika itu benar semata-mata kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala tetapi jika salah yakinlah bahwa kesalahan itu murni karena kebodohan dan keawaman saya pribadi mudah-mudahan pondok pesantren al-mujtahid kedepan semakin berkembang semakin besar semakin menebarkan benih-benih manfaat dan kebaikan sebab sebaik-baiknya manusia kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat dan berguna bagi yang lainnya tentu anak kita juga banyak salah anak kita banyak khilaf anak kita banyak kekurangan selama di pondok pesantren mohon ridhonya kepada seluruh kiai terkhusus kepada kiai hidayatullah mudah-mudahan anak-anak kita kelak menjadi manusia yang berguna bagi agama bangsa dan negara ini saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama karena memang kondisi saya sudah mulai tidak sehat mohon doanya dari ibu mudah-mudahan saya diberikan kesehatan insyaallah saya doakan ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan bahir dan batin oleh Allah sebab sehat itu mahal mahal sekali harga kesehatan itu jaga dengan baik-baik melalui apa perbanyaklah bersyukur kepada Allah kurangi mengeluh kekayaan itu tidak ditunjukkan oleh berapa banyak harta yang kita punya dan seberapa mampu kita membeli sesuatu kekayaan yang sesungguhnya adalah kesederhanaan yang dilandasi rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadhanallah wa iyakum ajma'in wallahul muwafiq ila akwami tariq thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh